Mbak kalah membangun komunikasi bersama pasangan atau suami yang sudah gak ada rasa lagi bagaimana ya. Gimana ya kau sulit sekali melupakan perselingkuhan pasangan. Lalu ada KDRT, bahkan ada orang ketiga, dan sudah dua tahun tidak tinggal satu atap bersama pasangan. Pertemu kembali dengan saya di Tanya Vera Uli. Ada banyak curhat-curhat yang telah masuk melalui akun Instagram saya via direct message. Gak semua bisa saya jawab satu persatu, namun kita upayakan dalam bentuk tayangan video seperti berikut ya. Ini ada beberapa curhatan, salah satunya dari salah seorang sahabat Vera Uli menceritakan, Saya sudah tujuh tahun berumah tangga, selalu ada KDRT, bahkan ada orang ketiga, dan sudah dua tahun tidak tinggal satu atap bersama pasangan. Ya mohon masukkan dan saran ibu, apa yang sebaiknya harus saya lakukan. Aku berusaha seorang diri menyekolahkan anak-anak, dan dua anak aku aku titipan pada orang tua. Berikutnya masih ada lagi, mbak kalah membangun komunikasi bersama pasangan atau suami yang sudah gak ada rasa lagi bagaimana ya. Bahkan beliau ingin menyudahi pernikahan. Saya mencoba untuk bertahan karena ada anak, namun pasangan sudah tidak berkenan. Mohon saran karena rumah suasananya sudah sangat tidak menyenangkan, tidak bersahabat, dan saya lebih sering menyendiri. Berikutnya ada lagi, saya bercerita sedikit mbak Vera. Saya menikah di usia 19 tahun dengan suami di 4 tahun pertama. Masa rasanya alhamdulillah rumah tangga baik-baik saja, namun di tahun kelima ujian datang menghampiri. Saya tidak sengaja mendapati suami telah berzina dengan seorang perempuan, dan perempuan tersebut hamil. Kemudian suami menikah siri dengan perempuan tersebut. Berat hati saya untuk mengiakan hal ini, namun keluarga suami takut berita menyebar dan membuat keluarga mereka buruk di mata masyarakat. Masih ada lagi, selamat pagi mbak Vera. Gimana ya kau sulit sekali melupakan perselingkuhan pasangan? Suami sudah berselingkuh selama 1 tahun, dan saya sekarang sudah tak respek lagi padanya. Terlebih sekarang penghasilan hanya dari saya. Suami pengangguran, tidak lagi bekerja, dan saya menjadi tidak rela untuk memberikan sepeser rupiah pun untuk keluarganya. Saya tidak ikhlas. Saya tahu perasaan saya ini tidak baik, tapi kenyataannya sulit. Ya, dan masih ada banyak lagi pertanyaan senada yang menanyakan apakah mereka harus bertahan dalam pernikahan? Apakah mereka harus mengupayakan relasi bersama pasangan? Dan sebetulnya, masalah-masalah serupa tadi, serupa curhatan sahabat Vera Uli, tidak melulu hanya di masalah pernikahan. Ada banyak orang-orang yang terjebak dalam pernikahan bersama pasangan yang KDRT, abusive, pasangan yang berselingkuh, pasangan yang dysfunction, gak mampu menakahi, gak bekerja sekian lama, namun punya perilaku-perilaku yang juga buruk, abusive pada pasangan dan anak. Sayangnya, sahabat-sahabat perempuan masih kebingungan untuk menentukan apakah mereka harus bertahan dalam pernikahan tersebut atau tidak. Kapan sebaiknya mengakhiri? Kapan untuk bilang I'm sorry goodbye? Kadang-kadang kita terjebak dalam pernikahan yang abusive, yang toxic, bertahan dalam relasi yang sifatnya sudah destruktif, menzolimi diri. Seolah-olah saya gak layak dapat kehidupan yang lebih baik. Seolah-olah gak ada pilihan dan opsi buat saya. Seolah-olah saya gak punya kekuatan nih untuk mengubah garis hidup saya menjadi lebih baik. Bahkan khawatir untuk kelak disalahkan oleh anak, oleh lingkungan. Sahabatku, tahukah Anda bahwa penghidupan yang layak, yang berhak Anda terima, itu ditentukan oleh Anda sendiri. Ketika Anda sadar bahwa Anda layak untuk kehidupan yang lebih baik, untuk pasangan yang fully function, untuk pasangan yang sebetulnya mampu menghargai Anda seperti Anda menghargai beliau, untuk ada dalam lingkungan yang lebih baik, di tempat pekerjaan yang mampu menghargai kemampuan-kemampuan Anda, dalam pernikahan yang mampu menghargai Anda, dan peran-peran yang Anda jalankan. Namun kok masih ada sahabat-sahabat yang bahkan gak mampu menentukan apa yang baik untuk diri mereka, mana yang sudah berdampak buruk, bahkan merusak, destruktif terhadap perasaan diri berharga maupun masa depan mereka. Dari mana sumbernya penghayatan ketika seorang individu menyadari bahwa dia gak layak dapat kehidupan yang lebih baik, seolah-olah dia layak untuk menderita, seolah-olah dia layak untuk dipersalahkan, seolah-olah dia layak untuk hidup merana. Saya khawatir sumber dari penghayatan yang demikian sudah berkembang bahkan sejak dulu di masa kanak-kanak saat Anda tinggal bersama keluarga berupa ayah dan ibu Anda di masa kecil. Saat Anda menghayati bahwa lingkungan terlalu keras untuk Anda, bahwa Anda senantiasa diberi evaluasi yang negatif. Ingat, saat kita anak-anak penghayatan tentang diri, bahwa diri ini berharga atau tidak, sangat ditentukan oleh bagaimana orang-orang di sekitar memperlakukan kita. Seorang anak gak punya saringan atau gak punya shield seperti Kapten Amerika yang mampu mencegah pernyataan-pernyataan buruk yang dihujangkan pada mereka. Gak mampu menyaring mana yang tepat untuk mereka terima, mana yang enggak. Sehingga ketika diberi evaluasi yang negatif, selalu buruk, selalu diatur bahkan mereka gak punya space untuk menentukan sesuatu bagi dirinya sendiri. Selalu diarahkan, selalu diatur, gak pernah diberi power, gak pernah diberi kekuatan, kekuasaan untuk menentukan sesuatu. Bahkan dalam menentukan cara bermain yang asik untuk diri mereka pada saat mereka kecil, dibiarkan terluka dalam trauma-trauma yang berkepanjangan, dipermalukan, dianggap gak mampu, dianggap kalah, dianggap bersalah. Sehingga mereka selalu merasa bahwa gak ada opsi buat dirinya. Dirinya layak untuk dapat penghargaan yang buruk, dirinya layak untuk dapat kehidupan yang tidak baik, gak ada opsi, gak punya power. Namun, bayangkan ketika anak seperti ini tumbuh jadi dewasa, mereka bahkan gak mampu defense untuk dirinya sendiri. Bahkan tak tahu bahwa ini treatment yang tidak layak untuk mereka terima. Ini perlakuan yang buruk yang mereka boleh loh untuk menolak memperoleh perlakuan demikian. Betul, kalau dalam pernikahan, cerai itu adalah pilihan terakhir yang sangat tidak dianjurkan sebetulnya. Namun ketika dampaknya sudah menzolimi diri, ketika pernikahan berdampak negatif pada diri, Zolim pada diri, lebih banyak mudaratnya, destruktif terhadap diri anak-anak saat ini dan masa depan. Ketika Anda berada di lingkungan pekerjaan misalnya, yang dampaknya buruk buat Anda. Di mana strength point Anda gak diakuin. Anda merasa lemah gak berdaya. Apakah Anda merasa butuh untuk terus bertahan? Anda layak untuk punya opsi yang lebih baik untuk diri agar tetap mampu berkembang, growing, menjadi diri dalam versi yang lebih baik? Anda berhak untuk memeroleh pengakuan, bukan dari orang lain, melainkan dari diri sendiri. Beri pengakuan untuk diri. Kembangkan aspek-aspek positif dari diri Anda. Pahami apa strength point Anda. Sadari bahwa sejak Anda kecil hingga saat ini, Anda adalah individu yang terus berkembang. You can do it. Anda melewati masa SD Anda dengan baik loh. Anda melewati masa SMP Anda dengan baik, right? Buktinya Anda lulus kok. Masa SMA pun demikian. Pubertas dan segala gonjang-ganjing Anda udah lewatin. Artinya Anda dulu sanggup, Anda dulu pernah sangat resilience dan tangguh. Saat ini pun Anda mampu demikian. Anda selalu mampu untuk melewati setiap tahap kehidupan Anda. Dan saya yakin, jauh di dalam lubuk hati Anda, Anda sadar. Mana yang tepat dan layak untuk Anda terima, mana yang tidak. Begitu impact-nya sudah destruktif bagi diri, penghargaan diri menjadi semakin negatif, Anda merasa semakin tidak berdaya, semakin dijauhkan dari orang-orang di sekitar Anda. Bahkan jauh dari Tuhan. Saatnya Anda bisa bilang, I'm sorry, goodbye. I deserve a better life. Saya layak dapat kehidupannya lebih baik. Because I just can't. I can do it. I deserve a better life. Demikian catatan dari saya untuk Tanya Feral Oli kali ini. Sampai bertemu di Tanya Feral Oli mendatang dengan berbagai macam curhatan lainnya. Semoga obrolan kita ini bermanfaat. Sampai bertemu. Bye. Sampai jumpa.